Terkait dengan uang tabungan murid yang mandek, sejumlah ibu-ibu berkumpul di samping SD Negeri 2 Kondang Jajar di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Selain permasalahan uang tabungan murid yang mandek tahun 2023 ini, mereka juga membicarakan uang tabungan pada tahun 2021 dan 2022. Pasalnya, selain tahun 2023, uang tabungan murid angkatan tahun 2021 dan 2022 ada yang belum dikembalikan pihak sekolah, satu orang tua murid yang saat ini anaknya sudah kelas 2 SMP, Nining, mengatakan. Sebenarnya uang tabungan murid angkatan 2021 dan 2022 juga sama mandek, nominal tabungan anak saya awalnya dulu Rp7.660.000. Kemudian, dibayar dicicil sebanyak tiga kali oleh pihak sekolah dan sekarang tinggal Rp3.000. 817.000, ujar Nining kepada sejumlah wartawan di samping SD Negeri 2 Kondang Jajar. Sabtu, 17 Juni 2023, siang, buku tabungan anaknya sampai saat ini berada di pihak SD Negeri 2 Kondang Jajar, uang tabungan mandek, dulu katanya disimpan kooperasi Tugu. Tapi, pas ditanyakan ke pihak kooperasi Tugu katanya dipakai oleh pihak guru, jadi, malah saling lempar, saling tuduh. Katanya, menurut dia, total uang tabungan murid angkatan tahun 2022 di SD Negeri 2 Kondang Jajar dari 12 murid itu mencapai Rp188.970.000. Kalau uang tabungan murid angkatan 2021 paling tiga orang total nilainya Rp50.000.000 lebih, ucap Nining, semua uang tabungan murid angkatan 2021 dan 2022 yang mandek sebelumnya itu dibayar secara nyicil. Buku tabungannya tidak diberikan dan hanya dikasih kertas amplop dengan tulisan nominal uang tabungan, berdasarkan pengamatan tribunjabar.id. Pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pagi kondisi suasana di SD Negeri 2 Kondang Jajar tampak sepi, tidak ada para guru dan aktivitas kegiatan belajar mengajar, KBM, murid.